Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita, channel FHRG ini dan kali ini teman-teman, dunia itu semakin aneh karena banyak orang-orang aneh juga yang hadir dan juga kayak semacam memberikan kejutan-kejutan menarik akhir-akhir ini salah satunya adalah adanya sebuah keraton yang viral karena keraton ini bukan hanya keraton seperti keraton di Jakarta tapi keraton yang itu melindungi semua bangsa itu beberapa bulan yang lalu, teman saya, Mas Robit namanya yang pernah ada di video kita sebelumnya yang waktu di Pesuna FM dia berada seorang jurnalis itu bertemu dengan seseorang yang mengaku bahwa dia adalah seorang rajar seorang rajar, tetapi keraton ini belum diresmikan Pak Robit ini bertemu dengan yang nantinya akan kita ketahui bernama Mas Toto Pak Toto ini, Senuhun Toto, itu bertemu di Dia, ketika itu Pak Toto mau ates para pengikutnya kemudian kayak semacam ambil air atau apa gitu Pak Toto ini menunjukkan Mas Robit itu tentang KTP KTP-nya Pak Toto ini, kemudian ada yang menarik yakni sebuah tanda pengenal dimana itu ada logo FEBB dan logo-logo yang itu memang kayak United Nation gitu dan itu ada, ada kayak semacam KTP ini karena dipotret kemudian ditunjukkan pada saya padahal itu diceritakan dan ternyata kata Mas Robit itu, Pak Toto ini mau medar sabdonya ini akhir tahun kemarin 2019 tapi karena gak jadi ini ternyata sekarang, 14 Januari 2020 dan marilah kita lihat prosesi dimana peresmian peresmian pendirian keraton keraton agung sejaga yang dipindulai si Nuhun Toto ini akan kita saksikan disini akan kita lihat bagaimana keterangannya dan juga beritanya karena ini viral di berbagai media Raja Agung Sejaga warga desa Pogung, Juru Tengah, Bayan Perwarja digegarkan dengan kemunculan kerajaan baru yang bernama Keraton Agung Sejaga mengotip dari Tribun Jadang Keraton Agung Sejaga muncul untuk menyambut kehadiran seri maharatu, maharaja Jawa Keraton Agung Sejaga juga dipimpin oleh seorang raja dan raku seorang raja dan raku kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang yang dipanggil Sinuhun Toto Santo Sobat Genimla sang raja yang dipanggil Sinuhun mengaku menguasai seluruh dunia sementara sang istri atau raku dipanggil raja-ratu dia gitarja hingga saat ini Keraton Agung Sejaga telah memiliki pengikut mencapai ratusan seorang tetangga menunturkan para pengikut Keraton Agung Sejaga berasal dari wilayah Yogyakarta seperti Bantu dan Imogiri Toto Santo Sohatimingla menclaim Keraton timpinannya menjadi induk dari seluruh kerajaan hingga republik di dunia kehadiran Keraton Agung Sejaga disebut bertujuan untuk membawa masyarakat dunia menuju kemajuan sang raja Toto Santo Sohat ternyata pernah menyinggung soal perang dunia ketiga dalam unggahan di Instagramnya Toto menulis keterangan krit katas klub in 2020 suci pada tahun ini masyarakat dan yo kita dengarkan mereka tapi saya mau cerita tentang saya karena semuanya juga satu pesakuan yang tidak bisa dipisahkan ketika tinggal jatuh maka barat ketika barat untuk maka timur pergi dan begitulah seberusnya jadi beliau mengatakan ketika ya ini semuanya adalah satu kesatuan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dimana ketika terjadi bergantian terus-menerus antara ketika timur bangkit maka dunia barat itu agak ngedrop gitu kemudian gantian kalau dunia barat sudah maju sudah berkembang yang dunia timur ternyata agak menurun itu katanya nah peristiwa itu memakan waktu kurang lebih 500 tahun sesuai dengan peristiwa yang dijalankan nah oh ternyata ternyata 500 tahun itu karena sudah ada perjanjian perjanjian antara dunia barat dan timur pada tahun 1404 itu terjadi satu dua besar disini yaitu perang yang disebut dengan perang parete yang menyebabkan kerajaan Majapai sudah mengalami satu kemuluran ketika diperlukan perang parete 1404 akibat terjadinya perang parete di barat pada tahun 1443 pada tahun 1443 di musik utama yang terakhir dari para keberuntan Seljuk merupakan kewibangan daripada keistaraan Seljuk nah ini muncul terapang Agung Sejagat atau KAS di desa Pogung Juru Tengah Bayan Kapupan Imporjo Jateng cukup menyita perhatian cukup menyita perhatian memang karena langsung viral dan ini kayak paradonya itu paradonya yang dikatakan oleh kerajaan tersebut kerajaan tersebut dipimpin oleh Sinuhun Totok Santo Sohadiningrat dan istrinya Kanjeng Ratu Dia Gitarja ini di 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 Porjo ya Porjo itu omong-omong ya deket dengan Manosobo gitu jadi ada kemungkinan nanti ekspansi ke Manosobo gitu menurut Totok munculnya KAS keraton Agung Sejagat ini untuk memenuhi janji 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit dan wilur dengan keraton Agung untuk menyambut kembalinya Seri Maharatu ke Tanah Jawa kemunculan KAS menimbulkan pro kontra sehingga kepolisian akan memanggil semua pihak yang terkait ya berarti semua pihak ini yang kayak gini mungkin ya ini kan terkait ya ini ring-ringan ini mungkin juga akan diselidiki ya ini ada sementara Gubernur Jateng Ganjar Perenowo minta Pemkap Perwarjo melakukan komunikasi dengan inisiatornya ya Gubernur Ganjar sih kayak santai gitu wah ini ini prastastinya ini batu ini prastasti begini bunyi sabda pimpinan KAS saat meresmikan pembangunan pendopok raton dan terjemahannya ini Ratu Gitarja Sinuhun Totok oh bentar ini ternyata kayak semacam malam hari gitu ya malam hari nah ini teman-teman ternyata ini kayak di malam hari gitu waktu teresmiannya pedirinya keraton agung sejagat Sopoway pakai bahasa Jawa ini ya siapa saja menghalangi pedirinya keraton agung sejagat di panganan jorak maka saya rekan menjadi makanan kalian semua itu pasangan lembut mulai waktu itu siniksenan bumi lan langit sun resme ke rasa sisi bumi mataram luru minong kotondo sinik jere keraton agung sejagat pedirinya keraton agung sejati sejati sun resme ke pendopo keraton agung sejagat sejati menong kong temen jamu tamu jamu 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 tondo temen temen semacam 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 peresmian kong jamu tamu som kong mon kong 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 Masih dunia ini ada di tangan orang Jawa, orang Porjo, ini bukan maksud menghina tapi ini saya enggak tahu ya karena konsep Jawa juga pribnya itu di luar akal, tapi kalau ini nanti perlu banyak proses untuk bisa mempercayai, tidak mempercayai, sangat banyak proses Kajangkung Uribe, Kajangkung Keselamatan, Kajangkung Kamulyani, Lankajangkung Kaluhurani, Sekabeani, Pinaringan Sumeleh, Seluman, Selumun, Selamat. Oh jadi kayak dihentakkan tiga kali itu, akhirnya dihentakkan tiga kali, saya tep-tap. Maring, papan, panggunan kini, saya tep-tap. Pada bunga setempat ini, Pada bunga setempat ini, Sineksen, Sineksen, Langit, Jagat, Pohonu Alit, Jagat, Agam, Lain Jagat, Pohonu Alit, Sekabeani, Kau Wuloningsun, Sekobong Solo Lembut, Jinsetan Triwayangan, Jinsetan, 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 Jinsetannya juga. Yang ada di wilayah itu. Minongko, Tondo, Sang Yang Brahma. Tanda Yang Brahma. Kalau Brahma berarti, Ya, kerjaan Majapahit ya Mas, ya. Gindu berarti. WKB Inu Brahma Sun Perintah Dan Semasa Pindahan Kemudikan Keraton Agung Sejaga. Semangat Selamat. Soko Wai Siapa saja yang mau halangin biurnya Keraton Agung Sejaga Di Bumi Mataram. Maka saya ikhlaskan untuk menjadi makanan dengan tarian semuanya itu makanan bagi para demik itu maka di waktu sekarang siniksanan bumi dan langit saya harapkan Oh ya tambahan informasi lagi nih Kanjeng Sinohun Toto ini juga bergelar bergelar Rakai Mataram Agung Joyo Kusumo Wongso Sonjoyo atau Rakai Mataram Agung Jayakusumo Wangsa Sanjaya sedangkan istrinya Siratu Indra Tanaya Hayuningrat Wangsa Sailendra Jadi kayak semacam penggabungan antara dua wangsa terbesar di Indonesia Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra yang Mataram dulu-dulu juga sangat hebat sehingga kayak dua orang ini mempersatukan antara Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya bersatu menjadi satu yakni kerajaan di keraton Agung Sejagat ini kemudian alasan didirikan khas atau keraton Agung Sejagat ini ini untuk menjemput atau menunaikan janji 500 tahun yang ini pada saat keruntuhnya Banjapahit pada tahun 1518 1518 Masahi sampai sekarang itu kan berarti sudah 500 tahun lebih ya lebih dua lebih dua tahun dan itu untuk menunaikan janji tersebut janji kejayaan kembali Majapahit Trah Majapahit atau Trah Mataram kemudian satu lagi bahwa si Nuhun ini ini juga akan kayak menggaji atau memberikan uang insentif untuk para pengikutnya sebesar 100-200 USD per bulan nah ini penting nih bagi intelijen penelajaran Indonesia bisa bisa diselidiki apakah karena ini menggunakan mata uang dolar apakah itu ada kemungkinan-kemungkinan konspirasi-konspirasi lain atau hanya segedar memang keyakinan mereka saja gitu karena memang ini jagat sejagat kan maka mata uang pun ya yang harus mendunia gitu ya ini dolar tapi ini dari mana dari mana uang kalau misalkan ini benar-benar terbukti 100-200 dolar itu kan sekitar 1,5 sampai 2 sampai 3 juta lah sampai 3 juta per orang ya kan per orang per bulan ini kan kayak menggaji banyak banyak orang gitu kan nah ini uangnya dari mana juga kita harus kasih didi ya si interjen jelas sudah tahulah nah cuman ini kayak semacam pandangan dari saya gitu oke mungkin itu teman-teman gak mau maksud untuk ini ya karena itu berkaitan dengan keyakinan memang karena berkaitan dengan keyakinan itu ya berarti bergari masing-masing bergari masing-masing orang yang mempercayai itu ya silahkan orang yang gak percaya ya mau go gitu cuman ya itu tadi harus banyak berfikir sekarang jadi hari ini memang diberikan ini 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 keterangan kehebohan melanda desa Pogong Juru Tengah Kejamanan Bayan Porjo dengan munculnya Kerajaan Kelatan Agung Sejagat atau Kedas atau Kerajaan Agung Sejagat mengungkapkan kisahnya kisahnya ketika masuk jadi bagian dari Kerajaan itu dari berarti kebanyakan di luar dari Purworeju itu sendiri apa ya? Bunggawanya Bunggawanya Banyak dari Purworeju juga karena itu panggilan alam itu awan mula mereka panggawa-panggawa ini bisa berkumpul disini jadi kayak mereka menjadi panggawanya itu karena memang panggilan alam gitu gimana sih Bu? Buji mengaku bergabung dengan kerajaan Agung Sejagat panjang Mas yang ingin sama teman-teman ibu sendiri jadi saya dikasih info terus kebetulan juga ada mungkin isian saya juga langsung ikut oh betul ada kenalan juga gitu ya dari beliunya kenalannya suami juga mungkin iya itu suami oh yang disana itu yang jaga buat anda juga gitu ya sudah jangkapan Bu saya dari 2015 oh 2015 sudah langsung ikut berjuang iya pakaintu dikandang alhamdulillah saya karena asli Jawa nanek moyang dikemalkan dari Jawa jadi kebetulan tapi itu temannya Pia Kinang sih ya semacam itu apa aja itu ya urusannya hati sih, urusannya kepercayaan diri kemungkinan yang ada dalam diri pasti sehingga akhirnya, wah ini sesuai dengan apa yang keinginan kita ini bergabung penjelasan, penjelasan intinya mengorekan sejarah mengorekan sejarah iya, mengorekan sejarah karena menjauh kita tanpa diceritanya orang dulu karena orang nenek poyang saya juga dulu orang tua saya juga cerita oh, kayak ramalan jayabaya gitu ya kalau ramalan jayabaya itu pasar ilang kumandani bapak saya, khanoprawu, semakbur kaisar kaisar sinuhun berarti percaya dengan kehadiran sinuhun oh itu karena juga penipisan titisan 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 istiadat ataupun melisi masa kecil orangnya pada suatu zaman nanti akan ada sosok yang lainnya gini dan itu kayak bisik akan akan memisiki bisikannya itu akan ada sampai ke hati kamu itu merangkik kesejarahan tadi yang disampaikan oleh Pak Koto jika disampaikan pada tahun 1404 itu Majapahit terjadi pramaregrek pramaregrek gimana itu adalah awal kehancuran satu empat kosong empat seri gempa ratusan raya kau tambah 500 berarti sekarang udah saatnya untuk 500 tahun kembali saya lagi dan ini para pengkauannya sebenarnya masih banyak sih masih banyak hal-hal lain atau video-video lain yang tentang ini pertama ketika ketika ada kayak semacam kayak tonal iring-iringan lah iring-iringan itu pada waktu tadi ya tanggal 14 itu di di Borja itu tapi kita sampaikan disini karena akan memakan banyak waktu banget jadi saya ingin tanya nih teman-teman menurut kalian kalian atau kalian gimana sih tanggapan kalian itu tanggapan kalian mengenai bukan beramusut untuk menghina ataupun ngejek ataupun apa ya tapi cuman ini kayak aku ingin tahu kita akan ada di era sekarang ini era dimana zaman modern dan sebagainya ini kalian ketika ada berita ataupun seseorang yang menyampaikan jadi dia adalah raja ya dari keturunan ini ini kemudian kemudian dia mendidikan kerajaan seperti itu raton yang itu tidak hanya di Indonesia ya tidak tidak hanya di Jawa tidak hanya di Porjo tidak hanya di Jawa Tengah tidak hanya di Jawa tidak hanya di Indonesia tetapi yang nantinya itu menghasilai seluruh dunia karena jagad gitu menurut kalian apakah kalian percaya atau bagaimana sih tanggapan kalian teman-teman mengenai hal ini saya ingin tahu nantinya kita akan bahas lagi ya kita akan bahas lagi dan kita akan bagi kalian yang mungkin agak-agak percaya atau mungkin sudah mempercayainya atau bahkan ikut menjadi penggawa ini saya juga ingin tahu nih kayak saya dong komentar itu dibawah diceritain ataupun alasan-alasan yang bisa memperkuat kenapa kamu harus percaya dengan sinuhun Toto ini begitu teman-teman nanti akan kalau kita sudah bahas lagi di komentar kita akan bahas lagi selanjutnya tapi ini sebagai awalan aja diskusi mengenai Hai platon ageng sejaga Hai kita nanti terima kasih thank you Oh iya jangan lupa subscribe like dan komen ya subscribe subscribe itu penting punya aku masih monyong genbira ya agi belum ada seribu men ya oke subscribe like-like nggak usah nggak apa-apa ya penting subscribe Like-Utto